Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya Jumpa kembali dari videonya Miss Titi Kali ini Miss Titi mau berbagi tutorial Cara membuat kain sibori Nah apa saja bahan yang dibutuhkan? Di antaranya ada kain kartun Ya kain kartunnya ini jenis primis ya Kemudian ada pewarna remasol Pewarna remasolnya untuk 1 meter kain cukup kurang lebih 5 gram Kemudian ada waterglass Waterglass ini untuk menguatkan pewarna Supaya pewarnanya nanti menempel di kain dengan kuat ya Ini kurang lebih bandingannya ketika kita akan membuat 1 meter kain kartun Cukup kurang lebih 2 sendok teh 2 sendok makan waterglass Kemudian ada karet Nanti untuk mengikat Oke sekarang kita akan membuat motifnya dulu dengan melipat Dan mengikat dengan karet Oke ya kita lipat dulu ya kainnya Baik ini kain kartun 1 meter ini Kita lipat jadi 2 dulu Kemudian dilikat lagi Dilipat kembali ya Jadi lipatan pada si boli itu hanya bolak-balik Bolak-balik begitu ya Ini kita akan gunakan seukuran Nah ini kurang lebih 10 cm Kemudian kita lipat lagi Nah ini dibolak-balik lipatannya Nah ini kita akan gunakan seukuran Baik, ini sudah kita bolak-balik begitu ya Kemudian akan kita lipat menjadi bentuk segitiga sama sisi Seperti ini Lipatannya sebetulnya bermacam-macam Ada segitiga sama kaki, sama sisi Nah ini untuk motif menurut Miss Titi sih Motif yang bagus itu berbentuk segitiga sama sisi Nah nanti kalau ada sisa kain seperti ini Kita masukkan di bagian dalam Oke, sekarang kita ikat ya Kita ikat dengan karet Oke, sekarang kita akan mengikatnya ya Sekali ikat kita gunakan dua karet Setiap sisinya akan kita ikat Dan nanti ikatnya, nah dua kali seperti ini ya Biar kuat Kemudian nanti motifnya juga terbentuk Ini sisi yang berikutnya Oke Baik, sudah kita ikat semacam ini Nanti tinggal kita beri warna Yuk kita ambil air hangat dulu untuk mencairkan remasol Baik, sekarang kita akan mencairkan water glassnya dulu Ya, kita pakai semua ya Water glass ini fungsinya nanti untuk menguatkan warna remasol Supaya melekat ke kain katunya Oke Kalau water glass, kita mencairkannya cukup dengan air biasa Ya, kurang lebih 200 ml Kita aduk-aduk Sampai rata Agak lengket ya Tapi gak apa-apa nanti kalau kulit kalian terkena water glass Tinggal cuci tangan aja Dilatakan dahulu Kemudian kita akan mencairkan pewarna remasol Ini pewarna remasolnya kurang lebih 5 gram Ukurannya 5 gram untuk 1 meter kain katun Untuk remasol kita mencairkannya dengan air hangat Kurang lebih 100 ml Nah, kalau sudah dikasih air hangat tadi Kita tambahkan air biasa ke cairan remasolnya Kurang lebih ditambahkan 100 ml lagi Baik, sekarang kita akan mencelupkan kainnya ya Mari kita lanjutkan proses pencelupannya Yang pertama kita celupkan yaitu water glass Oke, setiap sisi Ini ya, pojokan sisi ini Sudutnya kita celupin Sampai semuanya terkena water glass Diusahakan sampai batas karet ya Setiap sisi Di celupin water glass Nah, ini bagian yang terkena water glass Nantinya juga yang akan kita beri pewarna remasol Sudah dicelupin dengan water glass Sekarang kita celupkan dengan remasol Batasnya sampai ikatkan karet Terima kasih telah menonton! Ini sudah kita celup semua dengan remasol Sekarang kita tunggu dulu kurang lebih 15 menit Supaya tidak netes-netes ya Baru akan kita buka untuk dikeringkan Kita tunggu semacam ini ya Setelah 15 hingga 30 menit Kita diamkan Maka ini sudah bisa kita lepas karetnya ya Kita akan keringkan Tapi di ngeringkannya itu datar Jangan vertikal Horizontal saja Nah, ini jadinya motifnya ya Kita keringkan ya Di bawah Tidak perlu di bawah sinar matahari Cukup dianginkan-anginkan saja Dan dikeringkan di lantai Seperti itu Kondisi horizontal Jangan vertikal Kenapa dikeringkannya horizontal Kalau vertikal Seperti kalian menjemur baju Nanti pengarnaannya bisa akan luruh ke bawah Jadi kita biarkan kering di lantai seperti ini Kalau sudah kering Disetika Dan bisa langsung nanti Dicuci Tapi tidak perlu pakai deterjen Demikian tutorial cara membuat Batik Sibori Semoga kalian bisa Mempraktekan di rumah dengan menyenangkan ya Terima kasih Selalu jaga kesehatan Dengan cuci tangan Memakai masker Makan makanan sehat Dan jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.